Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar Ini kesempatan ini Pak Sabar akan membuat Konten tentang Zodiak yang di akhir Juni Dipenuhi dengan kebahagiaan dan tidak galau ya Zodiak yang di akhir Juni ini Penuh kebahagiaan dan anti galau Zodiak apa saja Apakah Zodiak kamu masuk disini Apakah Zodiak pasangan kamu masuk disini Yang belum subscribe Tolong di subscribe channel Pak Sabar Pak Sabar channelnya berkembang biar Pak Sabar semangat buat video Yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor Pak Sabar 0822 21799480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan Perasaan pasangan selama ini Dia tulis mencintai atau tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Perhidaman lain, perhidaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu taruh Dijelaskan kira-kira pemperjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik Untuk lebih hati-hati, introspeksi diri Lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib seseorang tidak akan berubah Kalau seorang itu tidak merubahnya ya Zodiak yang di akhir Juni dipenuhi kebahagiaan dan anti-galo Zodiak apa saja Pertama itu Zodiak Aquarius Aquarius Kalian di bulan akhir Juni ini ada kebahagiaan ya Ada kebahagiaan yang tidak terduga-duga Seperti ya kepala kebahagiaanmu Ini ada Knek Opentakles Seorang ksatria datang membawa koin emas ya Seorang ksatria datang membawa koin emas itu simbol Ada rezekimu yang besar Rezekimu yang tidak terduga-duga yang membawa kebahagiaan ya Ini bukan datang begitu saja Ini hasil dari kerja kerasmu Hasil dari semangatmu ya Ini labangnya seperti ini Seorang ksatria naik kuda Ini simbol ada kerja kerasmu yang membuahkan hasil ya Zodiak yang akhir Juni dipenuhi kebahagiaan dan anti-galo Pertama Aquarius Kedua Aries Aries kamu ini ada tanda-tanda keberuntungan ya Aries Ini ada kartun di Hiropan Di Hiropan ini untuk Aries ini digambarkan Kamu harus lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa ya Harus lebih banyak beribadah Banyak berdoa Ini lambangnya seperti ini Aries ini dilambangkan seperti ini Lirupan seorang biksu sedang mengajarkan ilmu agama Kepada tiga muridnya Itu simbol-simbol adanya sebuah Tanda-tanda untuk lebih bersyukur ya Nanti dengan bersyukur kamu akan tambah bahagia lagi ya Kenikmatan Kalau semakin kamu mensyukuri nikmat Kamu akan semakin ditambah nikmat itu Zodiak yang di akhir Juni dipenuhi kebahagiaan dan anti-galo Aquarius Aries ketiga Libra Keberuntunganmu seperti apa Libra ya Di bulan Juni ini Libra Ini ada date Date ini ada sesuatu yang besar Yang merubah mendadak Ini bisa saja ini tanda-tanda kamu baik ya Ini lambangnya seperti ini Ini kamu harus merubah Merubah hubungan dengan orang Merubah pola hidupmu Belum terlambat ya Ini nanti bulan Juni ada sebuah Akhir bulan Juni ada kebahagiaan yang mendadak ya Ini lambangnya seperti ini Zodiak yang di akhir Juni ada kebahagiaan dan anti-galo Aquarius Aries Libra Terakhir Gemini ya Gemini kamu ada keberuntungan di akhir Juni ini ya Ada kebahagiaan yang tidak terduga-duga Gemini ada gambar si Kokwon Seorang datang membawa karangan bunga Karangan bunga itu simbol keberhasilan ya Karangan bunga itu simbol kesuksesan Walaupun banyak tantangan Tapi kamu ini digambarkan ada kebahagiaan ya Ini digambarkan seorang naik kuda Ada tongkat-tongkat menghalangi Tapi seseorang itu membawa karangan bunga Ini simbol-simbol adanya sebuah kesuksesan Simbol sebuah kebahagiaan ya Yang belum subscribe tolong di subscribe channel Pak Sabar Biar Pak Sabar channelnya berkembang Pak Sabar semangat membuat video Yang mau konsultasi Pak Sabar Melayani jasa konsultasi online ya Silahkan chatting di nomor Pak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan rumah tangga, kipuan pribadi Ada yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulis mencintai atau tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Peredaman lain, peredaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu, taruh Dijelaskan kira-kira yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib seseorang tidak akan berubah Kalau seseorang itu tidak mau merubahnya ya Sampai jumpa di lain kesempatan Sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu ya